Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis terdapat petunjuk bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berlindung kepada Allah dari keburukan, padahal beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan telah mendapat jaminan dari Allah berupa pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat agar semakin semangat dalam memperbanyak bacaan doa tersebut. Empat hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan, berikut ini adalah doa yang dipinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu apa itu yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat, yakni, ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Ilmunya tidak menjadikannya terdorong untuk mengamalkannya. Akan tetapi justru ilmunya tersebut menjadi bencana dan penyebab kesengsaraan dan kebinasaannya. Ilmu yang dia miliki tidak menjadikan ia takut kepada Allah. Dengan sebab ilmu tersebut dia menjadi orang yang tersesat di dunia dari jalan Allah yang lurus. Itulah yang dinamakan ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis namun pemiliknya tidak mengambil manfaat darinya, dan ia tidak mengamalkannya, tidak diajarkan dan tidak merubah perangai dan akhlaknya. Bahkan akidah, ibadah dan muamalahnya bertentangan dengan ilmu yang dimilikinya itu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah SAW meminta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk dan dari hati yang tidak tunduk. Hati yang tidak mampu menghayati dan merenungkan ayat-ayat Allah dan tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya pada saat bersikir kepada Allah, serta tidak merasa takut kepadanya. Itulah hati yang tidak khusyuk. Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'at, Ayat 28 Yang ketiga, Rasulullah SAW meminta perlindungan dari nafsu yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak kenyang adalah jiwa yang tidak pernah merasa puas dan cukup. Dan tidak bersyukur atas segala nikmat riski yang Allah anugerahkan kepadanya. Adapun tidak pernah merasa puas terhadap kenikmatan agar selalu ditambahkan kepadanya, sejatinya itulah yang ada pada diri kita. Yang keempat, Rasulullah memohon perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jika kita berdoa kepada Allah dengan meminta segala hajat dunia dan akhirat, dan ternyata Allah tidak mendengar doa dan permohonan kita, apalagi mengabulkannya, maka ini termasuk musibah dan kerugian yang paling besar yang menimpa kita. Sebab kita semua adalah hamba-hambanya yang sangat fakir dihadapannya. Dan inilah beberapa sebab doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Doa atau permohonan seorang hamba tidak didengar oleh Allah disebabkan beberapa hal, diantaranya, tidak ikhlas dalam berdoa. Doa untuk perbuatan dosa dan memotong tali silaturahim. Tergesa-gesa agar Allah segera mengabulkan doanya. Memperoleh harta dengan cara yang haram, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Meninggalkan kewajiban amar maruf nahi munkar. Itulah empat hal yang diminta oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung dari hati yang tidak husyuk. Berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Sejatinya kita juga senantiasa mengamalkan empat perkara tersebut. A. Agar kita menjadi umat yang selalu mencontoh kepribadian Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Terima kasih.